Kota Singkawang, Kalimantan Barat memiliki kompleks bangunan tua yang menjadi saksi berkembangnya warga keturunan Cina di wilayah ini. Rumah Margachia berdiri di pinggir kelokan sungai di tengah kota Singkawang. Dulu wilayah ini bisa dilayari hingga ke muara sungai. Rumah Margachia terletak di posisi timur menghadap arah barat berlantai dua di pintu utama dan kedua sisinya. Tahun 1901 rumah Margachia ini dibangun setelah mendapatkan tanah hibah dari pemerintah Belenda dan arsitek dari Fujian langsung didatangkan khusus untuk merancang rumah ini. Di Singkawang terdapat sebuah rumah yang sudah berusia 111 tahun. Rumah ini dikenal dengan nama Rumah Margachia, seorang toko perintis di Singkawang yang disebut dengan nama Chia Siusi. Terima kasih telah menonton! Hampir semua bagian dari bahan bangunan Rumah Margachia ini terdiri dari kayu yang sudah berusia ratusan tahun. Dan Rumah Margachia ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian depan yang dulunya merupakan kantor dan bagian belakang yang sekarang dijadikan sebagai rumah ibadah. Rumah tua ini berarsitektur si Heiwan yang banyak ditemui di kawasan Cina bagian utara. Ini adalah kombinasi bangunan ala timur dan barat satu-satunya yang tertua dan masih berdiri kokoh di Singkawang. Rumah ini didirikan tahun 1901 dan hingga kini masih menjadi tempat tinggal bagi ahli waris. Sang pemilik rumah adalah pedagang dari Tiongkok dan mulai berniaga hasil bumi dari Singkawang. Di rumah ini kita juga bisa melihat foto dari Chia Shusi yaitu pemilik dari rumah Margachia ini. Chia Shusi adalah orang yang pertama kali membuka jalur perdagangan dengan Singapura dan otomatis menjatrahkan masyarakat Singkawang kala itu. Di sisi ruang belakang terdapat ruangan untuk beribadah. Banyak sekali ornamen khas Cina yang menghiasi rumah ini. Layaknya rumah Cina pada umumnya di rumah Margachia ini juga terdapat bagian atau ruangan khusus yang digunakan untuk sembayang. Dan di ruangan khusus untuk sembayang ini juga terdapat beberapa patung dan salah satunya adalah patung dari tuan rumah yaitu Dewi Samudera. Kenapa Dewi Samudera? Karena sang pemilik rumah memulai bisnisnya dengan berniaga melalui jalur laut dan sungai. Diharapkan dengan demikian senantiasa membawa berkah atau keberuntungan. Terima kasih telah menonton! Di rumah Margachia ini terdapat sebuah buduk klasik. Dan buduk klasik ini merupakan penanda bagi orang-orang yang ingin datang untuk sembayang di rumah Margachia. Dan ketika ritual persembayangan dimulai, buduk ini akan dibunyikan. Hingga kini sudah hampir tujuh generasi yang menempati rumah ini. Meski telah berusia ratusan tahun, rumah ini masih mempertahankan cirinya yang khas dan otentik. Rumah Margachia yang telah berusia ratusan tahun ini kini telah menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Singkawang. Dan sesi dari rumah Margachia ini sekaligus menutup Tamashia episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah sini kok di pantai ada nyamuknya sih? Dan untuk Anda yang penasaran mau lihat klenteng-klenteng cantik lain dari kota Singkawang, tetap saksikan Tamashia di episode selanjutnya. Ah segmen selanjutnya. Aduh! Oh, ini jatuh-jatuh yang lain yang lain. Jadi, Siong-siong-fung lah. Nah itu. Siong-siong-fung lah. So we dance, And we love. And we love. Siong-siong-fung lah.